Sekretaria Daerah Kota Malang, Erick Setia Santoso, menghadiri sambutan Gala Diner Lokakarya Nasional dan Perubahan Iklim UI Green Metric 2024 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang bertempat di halaman depan Balai Kota Malang, 18 September 2024. Dalam sambutannya, Segda Kota Malang, Erick Setia Santoso menyampaikan bahwa Pemkot Malang memberikan dukungan penuh untuk acara ini, di mana acara ini merupakan salah satu langkah yang strategis untuk menjaga pembangunan lingkungan yang sustainable, sehingga dapat menciptakan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Prof. Dr. Haryono, selaku Rektor Universitas Negeri Malang, menyatakan bahwa acara Lokakarya ini memberikan berbagai output, salah satunya untuk mempertajam indikator yang dibutuhkan oleh kampus dalam mengembangkan pengalaman, gagasan, dan inovasi terhadap energi yang terbarukan. Lokakarya hari ini, teman-teman tadi mampu mempertajam beberapa indikator-indikator yang perlu digunakan oleh kampus untuk mengembangkan energi yang terbarukan. Sementara itu, Prof. Dr. Rendes Haji Supardin, MHI, Kepala Pusat Kajian Islam Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, memberikan apresiasi penuh kepada panitia dan tim penyelenggara, bahwa acara ini menjadi ungkapan bukti kepedulian pemerintah terhadap lingkungan hijau yang berkelanjutan. Luar biasa dan saya sangat apresiasi panitia, apalagi dengan kita diundang oleh Bapak Wali Kota Malang ini sebagai sebuah ungkapan bahwa kita ini memang berkelanjutan dari semua pemerintah memberikan perhatian terhadap lingkungan hijau yang berkelanjutan. Terima kasih. Saat ini, penerapan energi terbarukan di Universitas Negeri Malang masih berada di angka 15 hingga 20 persen dengan merekriat energi solar shell. Dari Kota Malang, Feby dan Alfa melaporkan. Dari Kota Malang, Feby dan Alfa melaporkan.